Halo sahabat, kembali lagi bersama saya, tukang review produk yang masih amatiran. Berikut beberapa produk yang akan kita review. Selamat menonton! Dengan menggunakan baterai 5.160 mAh, kalian dapat menggunakan hape ini lebih lama. Dan didukung dengan pengisian baterai sama seperti Redmi Note 10, yaitu menggunakan pas charging 33W menggunakan USB Pepsi. Untuk sektor kameranya sendiri, yaitu 48MP untuk kamera utamanya, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera maku, 2MP kamera dat, dan untuk kamera depannya sendiri 20MP. Untuk sektor antutunan sendiri, Poco X3 Pro mencapai Rp453.223. Untuk performa gaming, Poco X3 Pro ini sangat naik untuk dipersimbangkan. Tapi, jika Anda menginginkan performa kamera yang maksimal, mungkin Anda harus berpikir ulang. Namun, pengen harga ditawarkan sendiri, untuk performa gaming, hape ini sudah dipastikan sangat direkomendasikan. Dan untuk spesifikasi dan harganya, sebagai berikut. Terima kasih.